Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mungkin? Ya monggo. Jadi begini, ini ada pertanyaannya seandainya ada orang meninggal non-muslim apakah boleh diumumkan di masjid? Begitu, ranah masjid itu adalah ranah peribadatan. Sebenarnya ngapunten-ngapunten, ada sebagian ulama, ngumumkan orang meninggal itu tidak boleh Pak. Meskipun itu muslim, itu tidak boleh diumumkan di masjid. Basarakatisnya, ngumumkan barang hilang itu tidak boleh. Jadi sebagian ulama itu mengatakan, ngumumkan orang yang meninggal, muslim ini ya, yang meninggal, itu tidak boleh. Basarakatisnya, mengumumkan barang yang hilang di masjid, itu tidak boleh. Jadi, toleransi itu perlu didegakkan. Toleransi antar umat Islam, toleransi antar umat beragama. Jadi itu perlu dijelaskan. Toleransi terhadap antar umat Islam, itu walana akmaluna walakum akmalukum. Walana akmaluna, bagi kami, amalan kami, bagimu amalanmu. Contoh, subuh. Saya kunut, sampai enggak kunut, monggo. Ini antar Islam. Kalau antara apa, agama, lakum dinukum waliyatin. Lakum dinukum. Ya, itu agamamu, dan ini agamaku. Jadi begitu. Jadi harus ada pemisahan. Termasuk begini. Kita ini boleh berinteraksi kepada sesiapa saja, termasuk kepada orang non-muslim. Berinteraksi, bermuamalah. Boleh. Asalkan tidak dalam rangka peribadatan. Jadi, karena ini ranah ibadah, sebaiknya tidak dipakai untuk mengumumkan orang non-muslim. Sebenarnya, sebagian ulamatan mengatakan, umum Islam saja diumumkan di masjid, itu juga enggak boleh. Sebagian ulama, gitu loh. Ini barang hilang, umumnya. Diumumkan bahwa, Pak, bagi yang kehilangan jam, enggak boleh, hadisnya ada. Nah, gitu. Jadi, kalau tekstual semacam itu. Jadi, mungkin lewat WA atau yang lainnya bisa. Jadi, ini, maaf-maaf, karena ini ranahnya, ranah ibadah. Termasuk Ngapun dan Tazia. Kita Tazia, Tazia itu artinya kan Belasungkawa, Pak. Ikut tut Belasungkawa. Ketempat orang non-muslim boleh, asalkan tidak mengikuti ritual. Begitu loh. Kemarin itu kan ditanya juga di Gersi itu, Ibu-Ibu. Ustaz, saya itu ditraktir oleh orang non-muslim. Bagaimana, saya datang atau enggak? Saya tanya, kemana Bu? Kemekdi, ke Mi Gacauan atau Mi Gacauan atau Mi Gacauan atau itu. Ini, ke Mi Gacauan atau Mi Gacauan atau Mi Gacauan atau Mi Gacauan, saya ikut. Begini, ditraktir oleh non-muslim. Intinya begini. Kalau tidak ada syarat. Saya tidak ditraktir. Tapi, saya tidak ajak dengan gereja. Ini tidak boleh. Kalau tidak ada syarat, tidak masalah. Yang pertama. Yang kedua, uang yang dipakai itu halal. Ketiga, yang dimakan itu halal. Kalau syarat terpenuhi, sopawai sengejak, ayo melok. Biar saya tidak menakutkan, saya tidak menakutkan Pak Man. Saya tidak menakutkan, Pak. Siapa saja yang tidak apa-apa. Pokoknya uang yang halal, yang dimakan halal. Terus tidak ada syarat-syarat untuk musyrik. Tidak apa-apa. Jadi, termasuk takziah tadi itu. Tidak ada masalah. Bahkan, Ngaput dan Rasulullah SAW, itu pernah menggadakan baju perangnya. Itu orang Yahudi. Jadi, kita itu interaksi kepada orang non-muslim. Itu tidak masalah. Tapi, jangan begini, Pak. Kok sampai cukup? Kok tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Oke, cukup. Tidak apa-apa? Loh, bahaya, Pak. Jadi, ada doa. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terdolimi. Walau kafiron, walau fajiron. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terdolimi. Dicolong kan diambil, Pak. Diambil itu. Meskipun itu orang kafir. Doa itu diterima, Allah. Ini didolimi, Pak. Orang pelacir tidak pun. Ada pahfulan ambil pelacir. Gajibaya melayu, Pak. Umpamane, umpamane. Ini melayu, Pak. Ini melayu, Pak. Ini melayu. Melayu, didungakan ambil pelacir. Tak dungakan, mandi, Pak. Jadi, doa orang yang terdolimi itu mandi. Meskipun orang kafir. Jadi, toleransi tetap kita tegakkan. Jadi, guyub, rukun kepada sesama warga. Makanya ada namanya uhwa islamiyah, uhwa waltoniyah, uhwa basyariyah. Uhwa islamiyah termasuk mempererat persaudaraan sesama umat islam. Uhwa waltoniyah itu mempererat persaudaraan sesama bangsa. Jadi bangsa kita ini. Uhwa basyariyah mempererat persaudaraan antar manusia. Siapa saja, tidak masalah. Jadi, contoh-contoh. Ada orang kecelakaan, Pak. Langsung ditolong. Tidak usah tanya sampai orang di agamanya apa. Tidak usah. Ini uhwa. Ini pada islami, uhwa islami ya. Pada orang Indonesia, uhwa waltoniyah. Ini orang apa? Ini gereja, uhwa basyariyah. Jadi tidak usah di, apa? Makanya ada kapur dan ada orang atau ustadz yang mengatakan. Jangan sampai kalau sakit dibawa ke RKZ lah. William Booth. Ada yang begitu, ngomong begitu. Jangan sampai dibawa ke RKZ. Saatnya tidak tahu kecelakaan dengan apa, Pak. Ini kecelakaan dengan apa, tapi guna RKZ. Ya, artinya tidak begitu. Jadi, kalau orang sakit itu tidak mengenal siapa. Bahkan, ngapun. Dokter Lanang, itu edel-edel jerwane wong wedok. Itu boleh, Pak. Dokter. Ya, karena tidak ada dokter yang lain. Itu boleh. Jadi, dokter apa yang melihat apa ini, awrot lawan jenisnya itu boleh. Ya, selama dokter yang lain yang sejenis tidak ada. Ya, jadi, jangan sampai, Pokoknya aku yang melihat itu, Kak Gelem, dokter Lanang. Lohong panjang, dokter ini ikut rojitototok. Ya, epot nanti, Pak. Ya, jadi itu ada namanya dorot. Ya, jangan sampai diputus, hanya itu saja. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah. Segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh-soleha, taat kepada Allah, patuh, dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, mengasih keturunan. Mudah-mudahan, alhamdulillah keturunan yang soleh-soleha. Ya, mengasih jodoh. Mudah-mudahan, alhamdulillah jodoh yang soleh-soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handi tolan kita, tetangga-tetangga kita, yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!